Intro 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 Tapi saya sih percaya bahwa Lawan beraca Imin cuma Mahfud MD kira-kira bisa Pasti kan Gus Imin sekarang lagi umro gitu ya Mungkin lagi nyari apa Inspirasi Persiapan depan nanti Tanggal 22 Intro 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 Dan selanjutnya kita akan Pasti kan Gus Imin sekarang lagi umroh gitu ya Mungkin lagi nyari Apa Inspirasi Persiapan debat nanti Tanggal 22 Tapi sejauh ini sih Stance pointnya adalah Kita akan meng-highlight kasus-kasus yang memang Sudah jadi perhatian publik Tapi gak pernah diselesaikan Atau bahwa hal yang baru Kayak kemarin kan bahwa Hotline Paris itu kan belum pernah didengar sama teman-teman gitu ya Memang kita simpen gitu Mungkin juga akan ada yang seperti itu Tapi tidak akan menghilangkan Bahwa ada kasus-kasus yang harus jadi perhatian juga gitu Dan ketika itu memang bisa kita harus diselesaikan ya kita selesaikan kira-kira gitu Caya Imin sih mungkin tegang ya Lihat hasil debat pertama kayak Wow gitu Apakah saya bisa melakukan seperti itu Tapi menurut saya beliau bisa sih Karena beliau juga punya Punya apa namanya Rekam bijak yang panjang ya Dalam konteks aktivisme Dari mahasiswa Debat-debat di DPR, DMPR Beliau punya kapasitas itu Mungkin tinggal dicari yang Jadi ciri khasnya Caya Imin itu gimana gitu Tapi saya sih percaya bahwa Lawan berat Caya Imin cuma Mahfud MD kira-kira bisa Saya Niluh Puspa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independence Terpercaya Terpercaya